Hai kembali dengan saya Alvin di channel kontrator avac.com solusi AC kebutuhan anda kali ini kita akan membuat tutorial pembuatan datim PU atau poliuretan yuk ikuti saya halo bang apa apa kabar baik baik nah jadi depan kita teman-teman sudah ada alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat dating PU yang pertama itu kita punya satu lomba PU contoh ini ini materi utama kita yang di tengah itu ada lapisan glass wall di lapisan dua sisi lainnya itu ada lapisan aluminium foil kemudian ada lem untuk pelekat ada silikon untuk menutup celah antar sambungan kemudian kita ada aluminium tape untuk menutup insulasi antar sambungan kemudian alat yang kita butuhkan yang paling penting itu yaitu yang ini pisau dating jadi ini pisau dating punya amatan 45 derajat jadi pisau ini bisa memotong dating dengan presisi Pak Bima daajat dan hasil potongan itu lebih baik kemudian ada pisau dating yang lurus ini untuk memotong dating ada alat bantu pisau kartai ini alat bantu lainnya untuk penandaan kemudian ini gerenda tangan untuk memotong invisible flank bang kemudian ini apa yang mesti kita lakukan untuk memulai pembuatan dating ya kita ukur dulu berapa ukuran datingnya misalkan 10x10 kita ukur dari sini ya oke dari sini kita ambil 10 inci oke baru kita garis ini kita kasih tanda ya bang sebagai acuan nah habis kita laris baru dikumpul potong pakai pisau ini oke nah ini dia teman-teman contoh hasil potongan dakting dengan pisau dakting 45 derajat jadi itu begitu kita ketekuk itu langsung mudah dan hasilnya lebih presisi 45 derajat selanjutnya yuk langsung aja kita buat tutorial pembuatan dakting PU yuk ikuti saya langkah pertama yang kita lakukan adalah kita tentukan dulu nih berapa dimensi dakting yang kita butuhkan dalam hal ini kita akan pabrikasi dakting dengan dimensi 26x12 inci kemudian kita lakukan penandaan dengan spidol sebagai acuan lakukan pemotongan dengan pisau dakting dan teman-teman jangan lupa pastikan pegang pisau dakting dengan kuat dan potong dengan perlahan jangan lupa ya teman-teman selalu gunakan safety tools demanded by contractorac.com kemudian kita lakukan penekukan pada keempat sisi sambungan ini untuk mengecek apakah hasil potongan dapat ditekuk dengan baik pastikan lem pada sambungan pada keempat sisi dengan rata nah ini hasil potongan dakting yang 45 derajat dengan pisau dakting dan tampak yang warna kuning itu lem PU kita diamkan selama beberapa menit menunggu lem berkat dengan baik selama menunggu kita lakukan pengukuran dan penandaan dengan spidol pada invisible flank yang akan kita potong nantinya kemudian kita lakukan pemotongan pada acuan yang sudah dibuat teman-teman jangan lupa ya selalu hitung berapa kebutuhan kemudian potong sesuai dengan kebutuhan lakukan kembali penekukan kepada sambungan dakting yang sudah di lem tadinya dan teman-teman jangan lupa pastikan sambungan berada pada posisi yang tepat lakukan posisioning tekan pada daerah sambungan untuk memastikan apakah lem dapat mereka dengan baik juga pada sisi tepi yang agak tajam hasil potongan dapat kita haluskan dengan alat bantu langkah selanjutnya kita lakukan pemasangan metalizing tape sealing jadi ini slow tape khusus ya untuk FVAC yang fungsinya itu untuk menutup celah juga sebagai insulasi pada sambungan teman-teman jangan lupa ya selalu pastikan semua permukaan metalizing tape itu dapat melekat dengan baik pada dakting oleskan sealant pada keempat sisi dakting untuk menutup celah pada keempat sambungan oleskan juga pada invisible flank untuk memastikan sambungannya dapat melekat dengan baik kemudian oleskan lagi lem pada tepi dakting ini untuk melekatkan invisible flank lakukan pemasangan invisible flank dengan pelahan tekan dengan pelahan untuk memastikan kemudian invisible flank dapat masuk mentok sampai ke dalam dakting lakukan juga hal yang sama pada ketiga sisi lainnya nah ini nih satu contoh potongan dakting kita sudah selesai nah teman-teman tadi kan udah liat nih proses pembuatan dakting PU nah apabila teman lagi butuh nih untuk instalasi dakting di residential hospital ataupun industrial teman-teman bisa hubungi kami di 0811 6565 381 atau bisa juga hubungi kami di website kami di www.contratoafiasi.com sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati